Dan baik pemirsa, sementara itu pelaku usaha mengkhawatirkan dampak ekonomi jika pemerintah Indonesia melakukan lockdown atau menutup akses daerah yang terkena wabah virus corona. Untuk itu pengusaha meminta agar wacana lockdown dipertimbangkan dengan baik, khususnya kesiapan anggaran untuk memastikan pasokan pangan dan kesehatan terjaga. Pelaku usaha yang tergabung dalam kamar dagang dan industri Indonesia atau KADIN sepakat langkah pemerintah untuk melakukan self-distancing untuk mencogak peluasnya virus corona dengan melakukan pekerjaan, pendidikan, hingga ibadah di rumah. Meski demikian, sejumlah wacana untuk melakukan lockdown di sejumlah wilayah yang terpapar virus corona dikhawatirkan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan sejumlah pokok pembiayaan membengkak hingga 30 persen. Handito Juwono, ketua komite tetap hadir, meminta agar pemerintah memikirkan matang-matang langkah melakukan lockdown atau tidak lantaran dibutuhkan persiapan yang sangat berat, khususnya masalah transportasi, pangan, hingga kesehatan, yang jumlahnya tidak akan sedikit lantaran aktivitas ekonomi sangat terganggu. Lockdown merupakan salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan untuk diambil ketika wabah virus corona dikhawatirkan akan semakin menjadi-jadi. Karena tetapi lockdown merupakan sebuah langkah luar biasa yang harus disiapkan dengan sebaik-baiknya karena pergerakan manusia, pergerakan barang akan terganggu dan karenanya pemerintah, khususnya pemerintah daerah harus menyiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan sistem informasi yang dimadai kalau seandainya lockdown perlu atau terpaksa dilakukan. Di sisi lain dengan berbagai kasus virus COVID-19 ini, para pelaku usaha terus mendukung langkah pemerintah untuk mengatasi dampak di sektor perekonomian yang dapat memukul segala sun di sektor ekonomi produktif. Dari Jakarta, Adif Irmarsyah, Aidek Channel.